Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya Amin Nah sebelum dubbing dan ngerumpi kemana-mana tentang belanja bulanan aku Mau nanya nih teman-teman ada yang main facebook gak sih? Jadi kalau ada yuk temenan juga di facebook Karena ada beberapa video yang gak aku upload di youtube Tapi aku uploadnya di facebook Kenapa gak di upload semua di youtube? Karena youtube tuh agak kayak pilih-pilih gitu loh teman-teman Kalau videonya acak-acak Nanti rekomendasi dari youtube tuh jadi kayak membingungkan gitu loh Jadi makanya untuk keseharian aku yang lain Aku uploadnya di facebook Jadi yuk temenan disana Oke segitu aja informasi gak pentingnya Ini lanjut ke belanja bulanan aku Aku belanja bulanan seperti biasa Sama bapak dan ibu mertua dan anak-anak Terus ini pertama kalinya adekan za ikut ya teman-teman Ya Allah Alhamdulillah Udah 2 bulan dan aku ajak ikut belanja bulanan Tadinya aku gak mau ikut juga Tapi mas Dio gak mau ikut juga gitu loh Jadi aku khawatirnya Adek Royan bingung sama titipan aku Terus jadi lama belanjanya Kan kan kasihan juga bapak sama ibu mertua gitu ya Kalau harus bingung ikut nyari barang belanjaan aku juga Jadi ya sudah aku ikut Eh pas tau aku mau ikut Mas Dio ikutan juga Jadi ya sudah lah gak apa-apa ya Bismillah Semoga baik-baik aja Dan alhamdulillahnya adekan za juga antang ya teman-teman Ini balik lagi nih ke belanjaan aku Ini mau beli gula pasir Beli gulanya yang kiloan aja seperti ini Harganya di Rp15.900 ya teman-teman Mau aku pakai untuk campurannya bikin es Ya sama buat masak sih dikit-dikit Jadi beli aja sekilo Dan ini lagi nyari kemiri Ternyata kemiri ada tinggal satu bungkus Jadi ya sudah aku ambil aja Terus lanjut ke tepung maizena Ini juga mau aku pakai untuk bikin es jualan aku ya teman-teman Selanjutnya ini mau beli saus tiram Karena saus tiram di rumah udah tinggal sedikit Jadi biar nyetok ya Kalau nanti habis udah ada stoknya kan enak Terus seperti biasa ini kembali ke lorong kehidupan Eh lorong per mie instanan maksudnya ya Jadi mau pilih-pilih mie instan Kalau aku mah gak repot-repot Terus itu barusan mas Dio ngambil minyak sanko tuh Jadi bagi-bagi tugas ya teman-teman Biar agak cepat gitu Nah ini ke mie instan tuh seperti biasa Aku mah gak jauh-jauh Ngambilnya indomie goreng Sama mie sedap yang Ayam bawang Sama mie gagak jala peno ya teman-teman Gak mau ribet pusing nyari rasa-rasa yang lain gitu Apalagi rasa yang pernah ada gitu kan Jadi yaudah yang seperti biasa aja lah Paling anak-anak ya Kalau anak-anak mah nyari-nyari Sesuai rasa yang mereka mau gitu Nah seperti biasa untuk anak-anak Aku batasin mie instannya itu dua teman-teman Jadi kalau misalnya Mau ngambil yang rasa lain gitu Di luar jatah yang dua itu ya Dia disuruh bayar sendiri gitu Pelit banget ya emak-emak Gak apa-apa Aku dibilang pelit yang penting Anak-anak tetap sayang sama aku Jadi sekalian aja aku jawab Masih ada beberapa pertanyaan Yang minta tips Gimana sih biar anaknya mau nurut gitu Diajak belanja Gak tantrum Gak minta semua yang mereka mau diturutin Gak ngamuk gitu ya Karena kadang-kadang Belanja bukannya dapet Barang yang dikepengenin Barang kebutuhan gitu ya Malah dapetnya jajan anak doang Yang lebih banyak gitu Jadi sekalian aja aku jawab disini Sebetulnya gak ada tip khusus teman-teman Jawaban aku juga tetap sama Seperti sebelum-sebelumnya gitu Karena memang gak ada tip khusus Aku biasanya Dari awal itu udah aku kasih tau Kalau jajan kalian segini Misalnya aku bilang Jajanmu itu 15 ribu Jadi nanti Disana beli jajan yang sekitar 15 ribu Gitu teman-teman Nah terus Anak-anak tuh kan dapet tambahan juga Dari Mbah Kung Itu 10 ribu Terus kemarin Alhamdulillah Pas video ini dibuat ya Anak-anak dikasih juga 50 ribu Dari Mbah Uti Jadi totalnya kan 75 ribu Nah anak-anak yaudah Terserah ngambil Apa aja yang mau Tapi sesuai batas itu Dan anak-anak ngambil Gak semuanya habis teman-teman Masih ada sisa uangnya Jadi pas sampai rumah itu Dihitung belanjaan mereka itu berapa gitu Nanti uangnya tinggal aku kurang Dari yang uang dikasih itu Jatahnya ya 75 ribu Sisanya aku kembalikan Itu biasanya mereka tabung Teman-teman Alhamdulillah sih ya Punya anak yang nurut gitu Jadi tipsnya gak ada tips Mungkin karena sudah terbiasa Jadi enak aja Dan Alhamdulillah Selama ini Sampai usianya mas video 12 tahun Aku belum pernah nemuin Anak-anakku tantrum Di tempat umum Apalagi cuma karena Minta dibelikan sesuatu ya teman-teman Pasti mereka Kalau aku kasih tau Maaf ya Gak kali ini gitu Kita nabung dulu Atau maaf ya Uangnya gak ada Mereka pasti bakalan tau Dan Alhamdulillahnya lagi Sekarang Mas Royan yang biasanya itu Gak peduli sama uang Maksudnya itu kayak Yang penting uang aku Mau aku pakai jajan apapun Terserah aku gitu ya Ini sekarang-sekarang ini Lagi seneng banget nabung Alhamdulillah Seneng banget gitu ya Aku Ini tuh gara-gara Masih inget gak video Yang Ditinggal sama Emak Atau sama Mbahnya Yang kecil acap Itu dia nangis kan Nah aku Pas Setelah selesai nangis Setelah tenang gitu ya Aku bilang Adek nabung yuk gitu Biar bisa mudik Lebaran tahun depan Insyaallah Karena kan memang Untuk mudik kecil acap Tuh gak sedikit Ongkosnya gitu ya Teman-teman Jadi aku ngasih tau Ke adek Sekalian cerita gitu Karena dia kan juga Kepo Berapa sih Ongkos kecil acap gitu Jadi yaudah Aku kasih tau aja Satu orang itu Kerumah Mbah Yung Habis 350 Sekitar itu Nah itu baru dari Probolinggo kecil acap ya Belum dari cil acap Ke probolinggo nya Jadi kira-kira itu Untuk ongkos Satu orang 700 ribu Nah gitu Jadi yaudah Dikasih tau gitu Eh alhamdulillah Dia malah semangat banget Buat nabung Dia itu kan Dikasih uang jajan 5 ribu Malah sama sekali Gak dipake Buat jajan Jadi sebelum Berangkat sekolah Dia udah bilang Uangnya ditaruh aja Di itu Di tempat tabungannya Dia teman-teman Jadi ke sekolah itu Gak bawa uang Sama sekali Aku udah ngingetin Gitu ya Jajan aja 3 ribu Nanti yang 2 ribu Ditabung Malah dia jawabnya Nanti kan di sekolah Dapet makan bun Gitu Jadi yaudah Uangnya ditabung aja Semua Nanti kalau ada sisa Bisa buat bayarin Bunda juga Ya Allah Masya Allah Tabarokah Hati siapa gitu sih Yang gak meleleh Denger anaknya Ngomong gitu ya kan Jadi ya sudah Aku biarin aja dulu Karena mumpung lagi Semangat nabung Tapi kalau misalnya Nanti di tengah jalan Semangatnya itu pudar Terus jadi Ogah-ogahan Ya gak masalah juga Gitu Karena memang Tugas Ngasih Ongkos itu kan tugasnya Orang tua Ya kan Tapi kalau misalnya Anak mau semangat nabung Ya udah Biarin aja Nanti itu buat dia Bismillah Mudah-mudahan Si rejekinya Lancar terus ya Jadi bisa mudik Setiap tahun Gitu Nah kalau Mas Dio Mas Dio itu Gak perlu disuruh-suruh Untuk nabung Alhamdulillah Sudah dari Sebelum sekolah TK Dia sudah terbiasa Nabung ya Teman-teman Jadi apapun Yang mau Mereka beli Mas Dio Dan Mas Royan Itu memang Udah Aku kasih tau Gitu Untuk Biasain Menabung dulu Kalau emang Belum punya uangnya Jadi ya sudah Alhamdulillah lah ya Mas Royan juga Sudah mulai Tercerahkan Ya Allah Kadang-kadang Adek Kadang-kadang Mas Karena memang Masih penyesuaian Ini ya Ngomongnya Karena kan Mas Royan itu Baru menjadi mas Gitu Jadi aku kadang Masih Manggil mas Kadang masih Manggil adek Nah Jadi Kira-kira Seperti itu ya Teman-teman Cara aku Ngajarin Anak-anak Dalam Hal Keuangan Gitu ya Karena memang Yang namanya Keuangan itu Kan sensitif Gitu Harus diajarin Dari kecil Biar nanti Sampai gede Juga udah terbiasa Memanage uang Jadi Nggak Buat foya-foya Gitu Mereka tau Yang mana Yang lebih penting Gitu ya kan Oke Jadi Kayaknya Videonya Sampai sini Dulu ya Pokoknya Belanjaan aku Seperti ini Yang teman-teman Lihat tadi ya Nggak aku ceritain Beli apa aja Karena memang Sibuk ngomongin Dunia peranakan Apaan sih ya Oke Videonya Sampai sini dulu ya Teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang salah Sampai ketemu lagi Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pomen Wan 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 Terima kasih.